Pemeriksa upaya Kementerian Badan Usaha milik negara menjual aset milik PT Asuransi Jiwasraya semakin jelas. Terdapat 5 BUMN Karya yang siap membeli aset Jiwasraya yang salah satunya pusat perbelanjaan yang berada di kawasan Jakarta Selatan, Jelandak Tuan Square atau Citos. Kelima perusahaan milik negara BUMN Karya dan bahana tersebut adalah BUMN PT Wijaya Karya Persero TBK atau Wika, PT Adi Karya Persero TBK atau Adi, PT Waskita Karya Persero TBK atau WSKT, PT Utama Karya Persero dan PT PP Persero TBK atau PT PP. Keterlibatan 5 BUMN Karya tersebut guna mempersingkat proses pengembalian uang nasabah yang hingga kini masih menjadi polemik. Kepastian pembelian Citos dan aset Jiwasraya lainnya ini diungkapkan Wakil Menteri BUMN Kartika Wiliatmojo, di mana Kartika menegaskan lewat penjualan Citos Mall, Jiwasraya mendapatkan dana segar senilai 2,2 triliun rupiah. Meski demikian, renjian sementara bahwa uang yang akan masuk saat ini senilai 800 miliar rupiah. Adapun uang senilai 1,4 triliun rupiah sudah dibayarkan. Dana pembelian aset tersebut akan digunakan Kementerian BUMN untuk membayar dana nasabah sesuai dengan janji Menteri BUMN Erick Thohir yang akan dilakukan pada Maret 2020 ini. Terima kasih.